Hai teman-teman, di video kali ini saya akan jelaskan secara lengkap cara menggunakan aplikasi Snack Video hingga memperoleh penghasilan. Pertama-tama, download dulu aplikasi Snack Video. Teman-teman bisa mendownloadnya secara gratis di Playstore. Atau bisa juga dengan mendownloadnya langsung melalui link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi video ini. Setelah itu, langsung saja buka aplikasi Snack Videonya. Sebenarnya, meskipun teman-teman tidak login atau mendaftar, di sini teman-teman sudah bisa menonton video dari aplikasi ini. Hanya saja ada beberapa fitur yang tidak bisa teman-teman akses sebelum login ke aplikasi Snack Videonya. Salah satunya yaitu fitur untuk mendapatkan penghasilan. Jadi, sebaiknya teman-teman mendaftar dulu atau login ke Snack Videonya menggunakan Facebook, nomor HP, atau menggunakan alamat email. Teman-teman bisa pilih salah satunya. Setelah itu, apabila Snack Videonya meminta akses file media, tab izinkan. Kemudian masukkan data profile seperti jenis kelamin dan tanggal lahir. Lalu, tab selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke menu profile. Jika teman-teman ingin melengkapi data profile, tab perbarui yang ada di bagian bawah sini. Selanjutnya, teman-teman bisa mengganti ID Snack Videonya. Serta menambahkan keterangan tentang kalian di bagian bio agar bisa terlihat lebih menarik. Selesai pada tab ini, teman-teman sudah bisa memulai untuk mendapatkan penghasilan dari Snack Video dengan menjalankan misi yang diberikan. Selanjutnya, tab pada ikon rupiah untuk melihat misi yang ada. Misi yang sudah teman-teman selesaikan kemudian akan diakumulasikan menjadi poin. Nah, poin tersebut nantinya bisa teman-teman tukarkan dengan rupiah. Di sini ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan poin. Yang pertama dengan melakukan check-in setiap hari. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan kode undangan untuk memperoleh poin tambahan. Jika berkenan, teman-teman bisa memasukkan kode undangan 637-691-527. Lalu, tab ikat sekarang. Selanjutnya adalah misi yang paling banyak menghasilkan poin dan rupiah, yaitu dengan mengundang teman. Selain menghasilkan banyak poin, mengundang teman juga tidak memiliki batasan waktu dan jumlah. Berbeda dengan misi memasukkan kode undangan yang hanya bisa dilakukan sekali dalam satu akun. Untuk satu pengguna aktif yang berhasil kita undang, teman-teman berpotensi memperoleh total 36.000 rupiah. Dengan rincian, teman-teman memperoleh 9.000 rupiah ketika teman yang diundang memasukkan kode undangan kalian. Jika mereka terus menonton selama 2 hari berturut-turut, dengan durasi 15 menit per hari, maka teman-teman akan memperoleh tambahan 19.000 rupiah. Dan apabila setelah 2 hari mereka masih rutin menonton video, akan ada 8.000 rupiah tambahan lagi untuk kalian. Tentu saja, semakin banyak pengguna yang kalian undang, maka semakin banyak pula hasil yang akan kalian dapatkan. Lalu bagaimana cara mengundang teman? Teman-teman tinggal tab salah satu media sosial di bawah, baik itu Whatsapp, Facebook, maupun Instagram. Atau bisa juga dengan menyalin tautan undangannya, kemudian mengirimnya ke Whatsapp atau ke media sosial lain. Selain itu, ada juga 2 misi lainnya yang bisa memberikan teman-teman total 2.000 poin tambahan, namun hanya bisa dilakukan sekali untuk 1 pengguna baru. Yaitu dengan men-like 2 video dan mengikuti 2 user di Snake Video. Dan sering-seringlah menonton video di aplikasi Snake Videonya untuk mendapatkan koin tambahan. Koin-koin yang sudah teman-teman kumpulkan nantinya akan ditukarkan ke dalam bentuk rupiah secara otomatis setiap harinya. Dan teman-teman bisa melakukan penarikan ke dompet digital dalam bentuk cash maupun dalam bentuk pulsa. Dengan maksimal penarikan cash sebesar 50.000 rupiah dan minimal 1.000 rupiah untuk pengguna baru. Selain itu, jangan lupa untuk mengajari teman yang kalian undang tentang cara menggunakan aplikasi Snake Video ini. Selain agar bisa memaksimalkan penghasilan kalian, juga agar teman kalian bisa mengajarkannya ke teman lain yang mereka undang. Atau agar lebih mudah, kalian bisa membagikan video ini ke teman-teman yang lain. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan masukkan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton, and see you in the next time.